Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Martin Purifat. Oke, kita akan membahas selanjutan dari part ke-1 ya. Ini adalah part ke-2, masih di baris dan direct, uji kompetensi 2. Baris geometri ya, dek. Oke, langsung saja, yang punya bukunya saya ambil dari buku intan pariwara. Kita merapat ya, kita belajar itu sama-sama. Jangan lupa sebelumnya subscribe Martin Purifat dan Lestari Channel, terima kasih. Oke, nomor 6. Diketahui suku ke-2, direct geometri tahinga ya, ini perlu digaris bawah, geometri tahinga adalah min 12. Ya, diketahui U2 ya, U2-nya adalah min 12. Jika direct tersebut, tersebut konvergen. Oke, konvergen itu apa? Konvergen itu artinya, rasionya lebih besar dari min 1, tetapi kurang dari 1. Dan jumlahnya 27. S tahingganya itu jumlahnya 27. Begitu ya. Yang ditanya itu adalah rasionya. Berapakah rasionya? Oke. Yuk kita mulai ya, dari U2. U2 itu rumusnya adalah AR pangkat 1 ya. U2-nya adalah min 12, ini AR-nya tidak tahu. Lalu, kita masukkan ke S tahingga ya. S tahingga itu rumusnya adalah A 1 min R. Begitu. S tahingganya adalah 27. Kita mencari rasio ya, maka yang ini saya buat seperti ini. A sama dengan min 12 per R. Paham ya, dik ya? Ya, lalu kita substitusikan ke persamaan kedua ini. A-nya saya masukkan min 12 per R. Dibagi dengan R dikali dengan 1 min R. Oke, sampai sini paham ya? Ya, kita kalikan ke sana. Maka nanti 27 dikali dengan R dikurangi R kuadrat. Sama dengan min 12. Oke ya, ini kalikan pelangi seperti ini. Ya, 27 dikali dengan R itu adalah 27 R. 27 dikali dengan min R kuadrat itu adalah negatif 27 R kuadrat. Sama dengan min 12. Lalu saya pindahkan ruas ke kanan semua aja ya. Maka nanti 27 R kuadrat dikurangi 27 R dikurangi 12. Sama dengan 0. Kita faktorkan. Oke. Maka nanti di sini 9 R. Di sini 3 R. Oke. Biar ketemu negatif 27, maka nanti 9 dikalikan 4 di sini ya. Lalu di sini ada 3. 9 dikalikan 4 itu adalah 36. 36 di sini 3 kalikan 3, 9. Biar ketemu negatif 27, maka 9 dikali negatif 4. Itu kan negatif 36 ya. Negatif 36 ditambah dengan 9. Itu adalah negatif 27 R. Oke. Ini sudah ketemu faktorisasinya. Jangan lupa ini sama dengan 0 ya. Maka nanti 9 R sama dengan min 3. R-nya adalah min 3 per 9. Atau min 1 per 3. Untuk yang sini 3 R sama dengan 4. Maka R-nya adalah 4 per 3. Atau 1 koma begitu ya. Nah, kita lihat di sini. Rasio yang diminta adalah antara negatif 1 dan 1. Maka jawaban yang tepat itu adalah min 1 per 3. Jawabannya itu adalah B. Paham ya? Lanjut. Nomor 7. Jumlah 5 suku pertama suatu baris aritematika. Ini ada baris aritematika ya. S5-nya itu adalah 40. Ternyata baris aritematika naik. Kalau baris aritematika naik itu artinya B-nya atau selisihnya ya. Selisihnya itu bernilai positif. Itu rumusnya. Oke ya. Selanjutnya, jika suku kedua ditambah dengan 2. Oh, ternyata suku kedua ditambah dengan 2. Dan suku ketiga ditambah dengan 8. Lalu suku ketiga ditambah 8. Setelah dilakukan seperti ini, 3 suku baris pertama tersebut membentuk baris geometri. Berarti suku pertama nggak diapa-apain ya. Saya tetap di sini ada U1. Nah, setelah dibuat seperti ini, mereka membentuk baris geometri. Pertanyaannya, tentukan selisih suku kelima dan suku ketiga pada baris aritematika. Ya, oke. Kita akan mencari B-nya ya. Saya dari konsep di sini. Ya, oke. Yuk. Yang namanya rasio, ini kan membentuk baris geometri ya. Itu rumusnya adalah U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Ya, kita dari S5 dulu di sini. Kita akan cek ya. Dia dari baris aritematika. Apa rumusnya SN? Maka rumusnya adalah N per 2, 2A plus N min 1 dikalikan dengan B. SN-nya itu adalah S kelima. Maka 5 per 2, 2A ditambah 4B. 5 kurangi 1. Gitu ya. Oke. S5-nya saya masukkan ke 40. Di sini saya masukkan hilingnya 40. 40 dibagi 5, itu adalah 8. 8 dikalikan dengan 2, itu adalah 16. 16 sama dengan 2A plus 4B. Saya lepaskan 2 di sini. Maka bersisa A plus 2B. Paham ya? Oke ya. 16 dibagi 2, itu adalah 8. 8 sama dengan A plus 2B. Sampai sini paham ya, D? Oke. Inilah data pertama yang kita peroleh. ke sini dulu ya, D. Ya. Saya substitusikan ya. U1 itu adalah A. U2 itu adalah A plus B. Ditambah dengan 2. U3 plus 8 itu berarti kan A plus 2B ditambah dengan 8. A plus 2B itu nilainya adalah 8. Maka yang U3 sini jadinya 8 tambah 8 ya. 16. Lalu kita mencari B dulu ya. Di sini A saya buat menjadi 8 min 2B. Lalu saya masukkan ke sana. A-nya saya ganti 8 min 2B. Koma. A-nya saya ganti 8 min 2B. Ditambah B ditambah 2. Ditambah B ditambah 2. Koma 16. Eh sorry. 16 ya. Koma 16. Suku ketiga 16. Paham ya? Ini saya harus saja. Ya, saya lanjutkan. Maka suku pertama adalah 8 min 2B. Suku kedua menjadi 8 tambah 2. Itu 10 ya. 10 min 2B tambah B. Itu adalah min B. Suku ketiga adalah 16. Inilah U1. Inilah U2. Inilah U3. Nah, mereka membentuk baris geometri. Kita masukkan ke rumus ini. Oke. Yuk saya lanjutkan ya. U2-nya itu adalah 10 min B dibagi dengan U1-nya itu adalah 8 min 2B. Sama dengan U3-nya itu 16. U2-nya 10 min B. Kita buat seperti ini. 10 min B kuadrat. Sama dengan 16 dikalikan 8 min 2B. Oke ya. Lanjut ya. Yuk. 10 dikuadratkan itu adalah 100. 2 dikalikan 10. 20 dikalikan min B. Maka min 20B ditambah B kuadrat. Sama dengan 16 dikalikan 8. 128 dikurangi 16 dikalikan min 2B ya. Itu adalah min 32B. Ya. Kita pindah ruaskan ke kiri semua aja ya. Maka nanti B kuadrat min 20B ditambah min 20B ditambah 32. Maka plus 12B. Lalu 128 pindah ke kiri jadi negatif ya. Ditambah 100. Maka negatif 28. Sama dengan. Oke. Ya. Kita faktorkan. Maka nanti B. B. 28 itu adalah 14 dikalikan 2. Ya. Biar ketemu positif 12. Maka positif 12 diturangi 2. Oke. Ketemulah B-nya sama dengan negatif 14 atau B-nya sama dengan 2. Nah. Sebagai kuncinya di sini. Selisihnya wajib positif ya. Maka nanti B-nya adalah 2. Kita gunakan B-nya 2. Oke. Setelah B-nya ketemu. A-nya ketemu gak? Ketemu dong. A-nya kalian sudah dapat di sini nih. Nilai A-nya itu adalah 8 min 2B. Maka ketemulan nilai A-nya. Saya buat di sini ya. Nilai A-nya adalah 8 dikurangi 2. B-nya ketemu 2. 8 dikurangi 4. Itu adalah 4. Inilah A-nya. A-nya ada. B-nya juga ada. Yang ditanya adalah U5. Apa ini? Selisih suku kelima dan suku ketiga baris aritematika. Saya buat di sini ya. Baris aritematika. U5 dikurangi U3. U5 itu adalah A plus 4B dikurangi U3-nya A plus 2B. Ya. A dikurangi A itu 0. 4B dikurangi 2B yaitu 2B. Berarti tinggal kita masukkan 2 kalikan 2 saja ya. Jawabannya adalah 4. Oke. Jawabannya adalah D. Luar biasa ya. Kalian ulang kembali juga ingin lebih paham. Kita lanjut ya ke soal nomor 8. Sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 6 meter. Ada bola kita jatuhkan ke lantai dengan ketinggian 6 meter. Saya anggapnya adalah tinggi awal ya. Tinggi awalnya adalah 6 meter. lalu dipantulkan kembali dengan tinggi 3 per 5-nya. Serat-serat kayak gini ya. Ini dipantulkan kembali itu 3 per 5-nya. Lalu mantul lagi mantul lagi mantul lagi sampai dengan dia berhenti ya bolanya ya. Maka ini adalah tipe direk geometri tak hingga. Ditanya adalah panjang lintasan. Kalau ada soal seperti ini mencari panjang lintasan itu ada cara cepatnya ya. rumusnya itu adalah H0 dikali dengan A plus B dibagi dengan A min B. Apa itu A? Apa itu B? Ya. Rasio saya anggap di sini A per B. Rasionya mana? Ini rasionya 3 per 5. Ya. Rasionya itu adalah 3 per 5. Maka dari itu A-nya itu adalah 3 B-nya itu adalah 5. Ya wis. H0-nya itu 6 meter. Ya. A-nya saya masukkan 3 ditambah 5 dibagi 3 kurangi 5. Ini nilai mutlak ya. Maka nggak ada negatifnya. 6 dikalikan 3 tambah 5 8 3 kurangi 5 2 Ya. 8 bagi 2 4 6 dikalikan 4 24 Jawabannya C. Paham ya? Lanjut kita masuk ke soal nomor 9. Seutas tali dipotong menjadi 8 bagian. Oke. Diketahui N-nya adalah 8. Panjang potongan tali mengikuti baris geometri B-G ya. Ini baris geometri ya maksudnya saya. Potongan tali terpendek adalah 6 meter. Maka A-nya itu adalah 6 meter. Dan potongan tali terpanjang tali terpanjang itu artinya U-N-nya ya. Di sini N-nya ada 8. Makanya adalah U-8-nya. Maksudnya U-8-nya 7, 6, 8. Pertanyaannya panjang tali semula. Ditanya adalah S-8. Karena ini kan dipotong 8 ya. Maka jumlahnya itu ada di 8 potong S-8 yang kita cari. Oke. Jika ada soal seperti ini saya akan coba dulu ya. Dari U-8. Dari U-8 kita perolehkan A-R pangkat 7. Ya kan D? U-8 adalah 7, 6, 8. A-nya itu berapa? 6. Udah ada nih nilai A-nya. Ya kan? Ya. R pangkat 7. Eh sorry. 7. Begitu. 7, 6, 8 dibagi dengan 6. 7 bagi 6 itu 1. 16 dibagi 6 itu adalah 2. 48 dibagi 6 itu adalah 8. 128 sama dengan R pangkat 7. Ya. 128 itu berapa? Pangkat berapa? 128 itu adalah 2 pangkat 7. Sama dengan R pangkat 7. Yowis hilang saja. Ketemulah R-nya 2. Nah sekarang pada baris geometri apa itu rumusnya SN? Rumusnya SN adalah A R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1. Ya. Kita mencari S8 A-nya itu adalah 6 rasionya 2 2 pangkat 8 dikurangi 1 dibagi dengan rasionya 2 dikurangi 1. Ya. 6 dikalikan 2 pangkat 8 berapa ya mbak? 2 pangkat 7 itu kan tadi 128. Maka nanti 2 pangkat 8 ya tinggal 128 dikali dengan 2. Jawabannya 256. Ya. Kita buat di sini 256 256 dikurangi 1 dibagi dengan 1. 2 kurangi 1 ya. 256 dikurangi 1 itu kan 255 ya dek. 255 dikali dengan 6. Jawabannya 1530. Oke. Jawabannya adalah E. Next. Kita masuk ke soal nomor 10. Soal terakhir ya dek. Diketahui segitiga ABJ siku-siku sama kaki. Oh. Berarti dia segitiga siku-siku sama kaki itu artinya sisinya sama ya kakinya ya. Masing-masing adalah 6 cm. Jumlah semua panjang sisi mirip AC. AC itu mana mbak? Ini AC. AC ya. Ya. Ditambah dengan AB. Ditambah dengan BB1. Ditambah dengan B1-B2. Ditambah B2-B3. Lalu ada B3-B4 dan seterusnya dan seterusnya ini sebenarnya tak hingga ya. Begitu ya. Maka ini adalah tipe baris geometri tak hingga. Iya. Ditanya adalah S tak hingga. Itu rumusnya adalah A1-R. Nah. Berarti kita mencari A-nya dulu ya. A-nya itu ya jelas AC. Kita cari di sini ada AC ditambah dengan AB. ditambah dengan BB1 dan seterusnya aja ya. AC-nya berapa mbak? Kalau misalkan sini 6 A sini 6 maka nanti AC-nya kan A akar 2 ya. Saya tulis di sini 6 akar 2. Saya buat 6 akar 2. AB-nya berapa? AB-nya itu adalah 6. Ya. Maka ini adalah A-nya. Sebenarnya rasionya udah ketemu deh. 6 dibagi dengan 6 akar 2. Nah. Kayak gini. rasionya 1 per akar 2 atau 1 per 2 akar 2. Nah. Coba kita buktikan ya. Apakah dia membentuk baris geometri? Saya akan mencari BB1 ya. Ini BB1 itu di sini ya. Ini BB1. Nah. Ini BB1 ya. Maka ini kan terbagi menjadi 2 sama besar nih. 6 akar 2 dibagi dengan 2 itu adalah 3 akar 2. Maka mencari BB1 itu ya jawabannya sebenarnya 3 akar 2 ya. Kita akan coba cari BB1. Maka ini kan siku-siku di sini ya dek. Siku-siku di sini yang saya kasih biru tuh. Ini siku-siku di situ. Maka AB di sini sebagai sisi miring. ya ini adalah sisi siku-sikunya itu adalah AB1 dengan BB1. Nah itu sisi siku-sikunya. Nah. Kita mencari BB1. Maka sisi miring kuadrat 6 kuadrat dikurangi dengan 3 akar 2 kuadrat. Oke. 6 kuadrat itu adalah 36 dikurangi 3 akar 2 kuadrat 9 x 2 18. Maka nanti di sini 18 jawabannya 9 x 2 di akar 3 akar 2. Ya. BB aksennya itu adalah 3 akar 2. Kita akan coba ya mencari rasio ya. Mencari rasio dengan rungus U3 bagi U2. Maka nanti 3 akar 2 dibagi dengan 6. Sama ya. Setengah akar 2. Nah terbukti membentuk baris geometri. Tetapi baris geometri tak hingga. Karena ini tak hingga berhentinya tuh kapan gak tahu kita ya. Oke. Kita mencari S tak hingga rumusnya adalah A. A nya itu adalah 6 akar 2. Ini adalah A nya dibagi dengan 1. 1 dikurangi dengan rasio. Rasionya itu setengah akar 2. Ya. Atau saya buat akar 2 per 2. Maka yang ini 1 boleh saya hapus ya. Yang 1 sini. saya ganti dengan 2 per 2 agar penyebutnya sama udah 2. Ya. Maka nanti 6 akar 2 per 2 min akar 2 per 2. Atau saya buat 6 akar 2 dikalikan 2. 2 nya ke atas ini. Dibagi dengan 2 min akar 2. Kita rasionalkan ya. 2 plus akar 2 dikali dengan 2 plus akar 2. Saya lanjutkan ke sana ya. 6 akar 2 dikalikan dengan 2 itu kan 12 akar 2 ya. 12 akar 2 saya kali dengan 2. Maka menjadi 24 akar 2. Ditambah 12 akar 2 dikali dengan akar 2. Maka jadinya 24. Per yang dibawah itu adalah A min B dikali dengan A plus B. Maka nanti jadinya A kuadrat min B kuadrat. A nya itu adalah 2. 2 kuadrat itu 4 dikurangi B nya itu akar 2. Akar 2 kuadrat itu adalah 2. Maka nanti masing-masing kita bagi dengan 2 ya. 4 kurangi 2 kan 2. 24 akar 2 dibagi 2 adalah 12 akar 2. 24 dibagi 2 itu 12. 12 nya saya lepas maka bersisa akar 2 plus 1. Oke D. Semoga kalian semuanya paham ya. Jawabannya itu adalah A. Terima kasih perhatiannya simak kembali video makin 4 lainnya ya. Assalamualaikum Sampai jumpa di video